Indonesia, negeri tercinta yang indah dan mempesona dengan keragaman suku, seni budaya, dan kekayaan alam yang melipah, yang terkandung di dalam gunung, tanah, air, hutan, laut, dan udara yang membentang di antara ribuan pulau. Sumber-sumber daya alam tersebut merupakan kekayaan yang harus dijaga kelestariannya agar dapat memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak. Karena itu, salah satu strategi pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah dengan mengolah potensi sumber-sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berkesinambungan dan berkeadilan. Namun, hasil pembangunan belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, terutama di perdesaan. Kemiskinan dan kesenjangan sosial masih mewarnai wajah kehidupan masyarakat di perdesaan. Lahirnya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, merupakan harapan baru bagi masyarakat desa untuk bisa hidup lebih sejahtera. Undang-Undang Desa tegas mengamanahkan desa sebagai subjek atau pelaku utama pembangunan desa. Di samping mengakui hak dan menetapkan kewenangan untuk mengatur dan mengurus pembangunan internal rumah tangga desa, Undang-Undang Desa juga menetapkan dan mengatur ketentuan tentang pembangunan kawasan perdesaan, yaitu perpaduan pembangunan antar desa dalam satu kabupaten atau kota. Ketentuan tentang pembangunan kawasan perdesaan tersebut selanjutnya diperjelas dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 5 tahun 2016 tentang pedoman umum pembangunan kawasan perdesaan. Dengan mengacu pada Undang-Undang Desa sebagai peraturan perundangan yang berlaku di atasnya, maka menjadi jelas bahwa pembangunan kawasan perdesaan diselenggarakan dalam upaya mewujudkan visi Undang-Undang Desa. Pembangunan kawasan perdesaan direncanakan, ditetapkan, dan diselenggarakan di atas prinsip partisipatif, holistik dan komprehensif, berkesinambungan, keterpaduan, keadilan, keseimbangan, transparansi, dan akuntabilitas. Arah visi tersebut secara nyata ditegaskan dalam ketentuan tentang tujuan pembangunan kawasan perdesaan, yaitu untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Sedangkan mengenai ruang lingkupnya, pembangunan kawasan perdesaan meliputi penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa, pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan identifikasi atas fungsi dan potensi unggulan, intervensi pemerintah mengklasifikasi kawasan perdesaan ke dalam lima tema besar kawasan perdesaan. Kawasan Argopolitan, Kawasan Minapolitan, Kawasan Wisata dan Budaya, Kawasan Sumber Daya Alam, dan Kawasan Industri Rumah Tangga. Selanjutnya, bagaimanakah pembangunan kawasan perdesaan diselenggarakan? Pembangunan kawasan perdesaan merupakan suatu strategi percepatan pembangunan desa-desa dalam suatu kawasan yang penyelenggaraannya meliputi kegiatan-kegiatan, pengusulan, perencanaan dan penetapan, pelaksanaan, pembangunan, evaluasi, dan pelaporan. Kawasan perdesaan dapat diusulkan dari bawah atau yang disebut bottom-up, yaitu dari hasil musyawara beberapa desa yang difasilitasi pemerintah daerah dan dapat dibantu oleh pihak ketiga. Usulan hasil musyawara kemudian disepakati oleh kepala-kepala desa dalam bentuk surat kesepakatan sebelum kemudian diserahkan kepada bupati atau wali kota. Kawasan perdesaan dapat juga diperakarsai oleh bupati atau wali kota atau yang disebut sebagai mekanisme top-down. Sesuai dengan prinsip partisipasi, maka kawasan perdesaan yang diperakarsai bupati atau wali kota harus mendapatkan persetujuan kepala desa dan tokoh masyarakat yang wilayahnya diusulkan menjadi kawasan. Sampai di kabupaten atau kota, usulan akan dibahas dan dilengkapi dengan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan atau RPKP yang diperakarsai bupati atau wali kota melalui Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan atau TKP-KP Kabupaten atau Kota. RPKP disusun sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang berlaku selama 5 tahun yang dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Penetapan Kawasan Perdesaan ditetapkan melalui peraturan bupati atau wali kota dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten atau Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten atau Kota terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan. Pembangunan Kawasan Perdesaan diselenggarakan sebagai perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan atau masyarakat di kawasan perdesaan. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh bupati atau wali kota setelah mendapatkan masukan dari TKP-KP dan pemerintah desa akan bertindak sebagai pelaksana pembangunan kawasan perdesaan. Dari manakah sumber dana pembangunan kawasan perdesaan? Sumber dana pembangunan kawasan perdesaan dapat berasal dari pemerintah melalui APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten atau Kota, APB Desa, dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Di samping sebagai pelaksana, SKPD yang ditunjuk oleh bupati atau wali kota juga berkewajiban membuat laporan kinerja tribulan. Laporan selanjutnya disampaikan kepada bupati atau wali kota melalui Bepeda Kabupaten atau Kota untuk ditindaklanjuti sebagai arahan kepada TKP-KP Kabupaten atau Kota dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan periode selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!